Saudara inisiatif seorang warga di Gorontalo patut diapresiasi pasalnya ia menghibahkan tanah miliknya untuk dijadikan lahan pemakaman umum bagi jenazah yang meninggal karena COVID-19. Tanah seluas 1,5 hektare ini sedang dibenahi untuk dijadikan lahan pemakaman umum bagi jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Tanah ini merupakan hibah dari Rituan Isa salah seorang warga dari desa Powo, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Tanah ini dihibahkan Rituan Isa karena dirinya merasa prihatin akan banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap jenazah COVID-19 yang akan dimakamkan. Muncul andaikan saya, andaikan keluarga saya seperti itu tidak punya tanah sudah kena musibah, tambah musibah lagi. Jadi harapan saya untuk memberikan tanah ini yaitu untuk membuat masyarakat di Gorontalo merasa nyaman setelah terkena musibah tidak kesulitan mencari tempat pemakaman tidak kesulitan lagi mencari, ada keresahan lagi mencari tempat pemakaman jenazah. Pemerintah Kabupaten Bonebolango pun menyambut baik rasa keprihatinan warga yang menyumbangkan lahannya untuk pemakaman jenazah korban COVID-19. Mulai kita bikin pematangan, sudah kita kembang semua kewapannya dan mau kita pagari dan segera kita buatkan sertifikasinya ya hibah dari individu tersebut ke pemerintah Bonebolango dan itu akan menjadi aset dari pemerintah daerah. Menurut saya ini luar biasa ya dan ini harus patut dicontohi oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Saat ini lahan hibah dari Rituan Issa, warga desa Powo Kabupaten Bonebolango, Gorontalo masih dalam proses pembenahan dan nantinya segera digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah korban COVID-19. Mamat Kaida, Kompas TV Bonebolango, Gorontalo